Hai Sobat Ikan, kembali lagi di channel Dunia Ikan. Kali ini kita akan mengenalkan Sobat Ikan dengan jenis-jenis ikan predator yang bisa dipelihara di akuarium untuk pemula. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan like dulu ya Sobat, terima kasih. Ikan predator dianggap ikan yang galak oleh beberapa masyarakat, apalagi bagi pemula karena wujudnya yang seram dan memakan ikan kecil atau daging. Banyak yang takut memelihara ikan predator karena takut tangannya tergigit. Ikan predator sebenarnya hanya memangsa ikan yang ukurannya muat di mulutnya. Kalau tidak muat di mulutnya dia tidak akan memakannya pengecualian untuk ikan piranha. Ikan predator juga takut kepada tangan manusia loh jadi aman untuk membersihkan akuarium. Tapi ada beberapa yang gigit sih. Rata-rata ikan predator dapat tumbuh besar, jadi sebaiknya ukuran akuarium yang pas adalah minimal 1 meter, kalau bisa lebih. Karena ikan predator tergolong galak, kami akan merekomendasikan 7 jenis ikan predator yang cocok dipelihara untuk pemula yang ingin memelihara ikan predator. Berikut 7 jenis ikan predator yang dapat dipelihara untuk pemula. Ikan Malabar Wolfish Ikan ini mendapat julukan serigala air, karena dikenal sebagai salah satu jenis ikan yang garam. Pesonannya sebagai ikan predator sudah dikenal luas oleh para pecinta ikan. Malabar Wolfish dikenal dengan ciri khas mulutnya yang besar, dengan deretan giginya yang tajam dan menonjol. Ikan Palmas Ikan Palmas adalah ikan predator yang berenang pada dasar akuarium. Ikan ini disebut juga dengan ikan naga karena kepalanya yang seperti naga. Makanan terbaik ikan ini adalah daging segar yang dipotong kecil-kecil bisa daging ikan atau daging udang. Ikan Dats atau Tiger Fish Ikan Dats mempunyai nama lain yaitu Dats dan Tiger Fish. Dats Noid menjadi favorit para pecinta ikan predator untuk peliharaan karena warnanya yang cantik. Umumnya, ikan pemangsa ini berwarna kuning keemasan dengan corak loreng hitam bergaris di tubuhnya, dan disirip ekor. Ikan ini ditemukan di wilayah pertemuan air laut, dan air tawar daerah Thailand dan Indonesia. Ikan Oscar Ikan Oscar mempunyai corak yang cantik cocok dipelihara di akuarium. Ikan ini masuk di keluarga ikan cicail. Mempunyai beberapa jenis seperti Oscar paris, batik, albino bahkan ada yang buntuknya selayir atau panjang. Ikan ini mudah didapat serta murah, sehingga baik untuk pemula yang ingin mencoba memelihara ikan predator. Makanannya pun sama seperti ikan predator lainnya, namun Oscar bisa memakan pelet jika dilatih. Ikan Picok Bas Ikan Pibas atau Picok Bas ini masuk dalam keluarga ikan cicail, yang mempunyai corak dan warna yang bagus sehingga cocok sekali untuk dipelihara di akuarium. Saat memberi makan, ikan ini akan berebut dan sangat cepat mengejar mangsanya. Ikan ini berasal dari benua Amerika dan hidup di sungai-sungai. Untuk jenisnya ikan ini sangat banyak. Ikan Aligator Ikan Aligator atau biasa disebut ikan buaya karena mempunyai moncong yang seperti buaya. Ikan Aligator adalah ikan predator yang pas untuk pemula karena harganya yang murah serta pemeliharannya yang mudah. Ada bermacam jenis untuk ikan ini. Namun yang paling mahal adalah Aligator spatula platinum. Makanannya berupa ikan-ikan kecil atau udang. Ikan Cana Ikan Cana merupakan jenis ikan predator yang sedang populer saat ini. Ikan ini berasal dari Indonesia dan juga kawasan Asia. Harga ikan cana relatif tergantung jenisnya. Yang paling mahal adalah jenis cana barca yang berasal dari India. Demikianlah tujuh jenis ikan predator yang direkomendasikan untuk pemula. Bagi pemula yang ingin memelihara ikan predator dari luar negeri janganlah membuang ikan predator tersebut ke kali dan sungai ya.